Some to the beat, 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 bang Hari ini kita ketemu, ya kita ketemu teman-teman lama atau ketemu apa ya namanya ya Ketemu-temu kawan lah ya di seluruh dunia kali ya mungkin Nah ini kita kira-kira udah ketemu Kapan ya? Kira-kira inget ga ya mas ya? 2009 kayaknya di RPD 2009 ya kira-kira ya? Di Radio PPI dunia kita Oh iya iya di RPD Ingat ga ya pertama kali kita ketemu di mana? Kalo pertama kali ketemu kayaknya sih pertama kali dan terakhir ya di Paris Waktu Bang Boyz ketemu aku sih bang Kita ga pernah ketemu sama sekali dan Kalo ga salah Ada terakhir kalo ga salah Aku ketemu di GAR Aku lupa Itu GAR nya apa di Paris Waktu itu aku mau ke Mana ya? Ketruk Tarderu apa ya? Pokoknya kita ketemu di GAR deh Gak sengaja aja ketemu gitu Mungkin itu terakhir kali ya Bukan terakhir kali sih mungkin waktu kita ketemu di Paris Terus kayaknya di KBRD juga ada ya sekali ya Mungkin sekarang udah di New Caledonia Sudah berapa lama? Aku di Caledonia dari April 2018 bang Kira-kira kok bisa sampe ke Caledonia? Soalnya kan jauh tuh ya Caledonia Kalo Perancis masih oke sih Tapi nih Caledonia tuh kayaknya Walaupun salah satu pulau punya Perancis Tapi Australia jauh lagi gitu kan Terus juga Australia gitu ya Dan kalo orang nanya New Caledonia itu gak tau dimana Atau mobil Caledonia itu gak tau dimana gitu Itu kan daftar lokal staff di Camp Blue ya Sebenernya pada tahun 2019 itu Perancis Dikannya kan waktu itu cuman ada KJR Marseille KBR Paris gak buka nih waktu itu Waktunya gue harus dapet KJR Marseille Gue harus kerja di Sono Terus ya udah deh plannya banyak banget gitu Tiba-tiba pas ada email dari Camp Blue Jatohnya ke New Caledonia Ya udah deh Akhirnya aku ditempatin kesini Jadi memang awalnya isen dan gak tau sama sekali kayaknya Sama sekali buta Oke Udah naik aja Oke jadi memang gak tau Ternyata ada satu pulau kecil Cantik Menarik Dan itu adalah Negara Perancis Dan lokasinya Tengah jauh banget dari negara Perancis Sebenernya kalo novel Caledonia itu Yang paling menarik apa sih? Kalo dari Enggak menaku ya bang ya Kalo orang yang suka alam Itu tuh Caledonia tuh kayak semuga banget Kayak pantenya bagus banget Yang dari ujung ke ujung tuh kayak Kayak pantenya Virgin gitu loh bang Kayak bersih banget Yang pasirnya putih Yang kayak gitu Kebetulan kan aku Awalnya emang gak suka pantai kan Tapi karena disini kayak Dari ujung ke ujung isinya pantai Emang gak mau pulang Sebenernya buat orang yang suka Karena dia lokasinya Memang di pulau gitu ya Jadi mungkin lebih cantik ya Untuk pantainya ya Kalo gunung ada gak gunung? Ada ya? Gunung ada sih Tapi kayaknya disini Tapi gak terlalu banyak Karena terlalu dikelilingan emang ini Kalian emang Perairan ya Jadinya lebih banyak Tapi katanya itu novel Caledonia itu Pusatnya Ini ya tamang ya Pusatnya nikel Salah satu ekonomi utama mereka Yang mereka gadang-gadangkan Sampai hari ini ya nikel ya Mereka kayak Kalian masuk lima besar dunia sih Tapi katanya apa? Bener tuh Dulu siap Banyak orang Indonesia Mungkin orang Jawa Yang datang kesitu gitu Betul banget bang Atau bekerja disitu Oh betul banget Dan herannya Kenapa Orang Indonesia disini Gak seterkenal Orang Indonesia disurinamo Padahal sama banget persis Jadi mereka gak bisa Bahasa Indonesia Sama sekali bang Tapi Jawa mereka bisa Mungkin Waktu orang tua mereka kesini Leluhupnya kan Orang Jawa kuno ya Yang asli Cuman bisa ngomong bahasa Jawa Jadi Apa yang mereka turunin ke anak-anaknya Jujurnya itu Bahasa Jawa Bukan bahasa Indonesia Gitu Ya Aku tuh sebenernya Perancis itu gimana ya Teringat terus sih Kangen sama Perancis Salah ya Dengan kidayanya Kacernya Walaupun Gak semuanya lah Ya Ya everything lah Terus satu lagi nih Kalau di Perancis itu Cari nasi susah banget Nah Apa di Kalidonia itu Nasi gampang atau susah? Nah Karena disini banyak orang Indonesia Dan Vietnam Jadi Nah Situ udah kayak Makanan sehari-hari Cuman yang aku suka disini Kayak disiplinnya Perancis Kayak ngantri Bersihnya itu tuh Masih ada disini gitu Ya itu yang aku suka disini Kalo Universitas ada ga disana? Ada bang Cuman satu Namanya Université De la Nouvelle Calidonie Terus kalo misalnya Kalo Orang Indonesia nih Pingin ke Nouvelle Calidonie Pingin liburan gitu misalnya Nah Gimana sih prosedurnya Apakah sama Seperti kita harus pergi ke Perancis? Sama bang Persis Cuman visanya aja Mungkin Bedanya kalo ke Perancis kan Apakah bisa sekingan ya Sekingan Sekingan Cuman kalo disini ada Pada visa Putra Merde Sebenernya Makan Khususnya Walaupun sama-sama Perancis Tapi beda Visa Nah Ini kira-kira In kalo disuruh tinggal terus Selamanya disana Mau ga? Tentu engga Kena apa ya bang Mungkin Belum pernah tinggal Di tempat yang Sekecil ini Dan Mungkin aku anaknya Terlalu Pengen banyak kegiatan Akhirnya Kalo disini tuh Terbatas Jadi terbatas Mobilitasnya gitu Ya sebenernya Kalo orang udah pernah tinggal Di Perancis Ya minimal Satu tahun aja Punya rasa rindu yang sangat tinggi Gitu ya Tapi kalo misalnya Dari Nobel kali duni Kita mau ke Australia Jauh ga? Engga bang Cuma digajian kalo naik pesawat Tiga jam naik pesawat Tiga jam naik pesawat Harus pake visa lagi ga? Pake Kira-kira apa harapannya? 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 Kalo ngomongin harapan kan Pasti untuk masa depan Yang baik-baikin bang Harapannya aku Yang tadi kita udah Sebelum-sebelumnya Nyambung ke belakang Apakah mau tinggal disini? Oh tentu tidak Jadi aku pengen bisa dapet kerja di Paris Udah itu aja Oke Baik Mudah-mudahan bisa ketemu di Paris ya Amin Allah Oke baik Baik Mungkin itu aja Bicen cek hari ini Makasih abang ya Rioninya beneran Sama-sama Walaupun jaringannya Mungkin kita ga tau nih Jaringannya bagus atau engga deh Engga bang Karena keliatan Abang nge-freeze mu Soalnya Iya makanya Jadi nanti kita coba Lihat Mudah-mudahan Bisa jadi Apa namanya Ya paling tidak Sharing pengalaman lah ya Jika kita bisa ketemu-temu lagi Tapi mungkin ini boleh aku kasih Tambahan dikit ga bang? Boleh, boleh Silahkan Balik lagi tadi Kalau ya Masih banyak orang yang ga tau Hali dunia baru Mungkin lewat Youtube channelnya abang Kayak aku bisa kasih Informasi sedikit lagi Apakah Banyak Orang Jawa yang disini Yang kedua Kan ini Termasuk Wilayah kolonisasi Perancis ya Jadi Kaledoni tuh Lagi dalam proses Dekolonisasi Sekarang Tahun 2012 Itu Akan ada referendum Yang ketiga Jadi penentuan Apakah Kaledoni Akan memerdekakan diri Dari Perancis Referendum ketiga ini Nanti Bulan Desember Tanggal 12 Desember 2021 Di referendum pertama Dan kedua itu Kebetulan Warganya milih Untuk tetap bersama Perancis Jadi Finger cross Untuk tanggal 12 Desember Moga-moga Bye-bye aja Terus Yang satunya lagi Soal Covid bang Kalau misalkan Di dunia kan udah biasa ya Dengan kasus Covid Kalau di Kaledoni tuh Belum pernah ada kasus Covid Yang lokal Selama ini Dari 2020 Hanya kasus import Kebetulan Per Tanggal 6 September kemarin Ada kasus lokal Dalam waktu seminggu Itu langsung legit Kasusnya langsung Ada 2000 Dalam waktu seminggu Jadi Finger cross juga Buat yang di Kaledoni Karena warganya Cuma 271 jiwa Kalau misalkan Sampai banyak yang Kasus Aduh Kasian yang sehat-sehat Oke Baik Terima kasih Terima kasih Ya Terima kasih udah banyak kasih informasi Nanti kita Collapse lagi Ya Mudah-mudahan bisa-bisa Bermanfaat semuanya Oke Jangan lupa Ya Terima kasih